PEMBICARA 1 Program PKW yang digegas oleh Kemendikbud RI bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berinovasi. Melalui program ini, peserta diharapkan nantinya mampu menjadi individu yang siap bekerja dan berwirausaha secara mandiri. Kepala LKP Nisvisano, Nakiroh, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kemendikbud RI yang sudah mempercayakan lembaga Nisvisano untuk memberikan pelatihan kecakapan kewirausahaan. Sebanyak 25 peserta mengikuti pelatihan tata busana atau menjahit. Perlu diketahui bahwa selain ilmu dan pengalaman yang diberikan selama pelatihan, para peserta juga diberikan fasilitas berupa satu buah mesin jahit bagi tiap peserta, agar dapat mendorong mereka memajukan usahanya. Usai pelatihan pun, Nakiroh menyebutkan bahwa pihaknya masih terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta, sehingga jika menemukan kendala pada saat menerima orderan, membuat pola hingga pemasaran dapat ditemukan solusinya bersama. Kami setiap tahunnya mendapatkan program kecakapan kewirausahaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Direkturat Jenderal Votasi Pelatihan Kemendikbud. Kami telah dipercaya untuk menyelenggarakan program kecakapan kewirausahaan setiap tahunnya. Dan Alhamdulillah, lulusan dari Al-Kabir Nisvisano bisa berwirausaha secara mandiri. Sementara itu, peserta pelatihan Sanya dan Jihan mengaku sangat bersyukur mendapat kesempatan tersebut. Keduanya mengaku awalnya ragu untuk membuka usaha secara mandiri. Tetapi dengan motivasi dan bekal yang diberikan selama pelatihan, sekarang mereka sudah mau dan mampu menerima orderan mejahit. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Kemendikbud karena telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mengikuti program PKW ini. Dan Alhamdulillah, ilmu yang diberikan kepada program PKW ini, saya bisa mengembangkannya dan bisa membuka usaha secara mandiri. Terima kasih Kemendikbud telah mengizinkan saya untuk mengikuti program PKW ini. Mudah-mudahan setelah saya lulus dari LBK Nisvisano, saya semakin sukses dan saya bisa membuka usaha sendiri. Gitan Agenda, Batik TV melaporkan. 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 Terima kasih.